Kemenangan Persiba Balikpapan 2-0 di stasiun Batakan Balikpapan minggu 10 Desember 2023 diwarnai kericuhan. Kericuhan dipicu akibat pemain belakang Persipal Palu. Usai peluit panjang ditiupkan pertanda pertandingan usai, kejadian kontroversial mengakibatkan kericuhan pecah di pertandingan tersebut. Sekretaris Persiba Balikpapan Rahmat Sumanjaya mengungkapkan hal itu akibat pemain belakang Persipal. Engelbert Sani yang melanggar keras pemain muda U20 milik Persiba Balikpapan, Giovanni Rinaldi. Dari video yang beredar luas terlihat Engelbert Sani menendang kaki Giovanni yang membuat dirinya terpicu emosi sehingga terjadi keributan. Pihak ofisial Persiba terpaksa masuk ke dalam lapangan untuk melerai Engelbert Sani dan Giovanni Rinaldi. Namun nahas, baik Persiba maupun Persipal terlibat bentrok. Akibatnya kericuhan tak terelakkan. Saat upaya melerai berlangsung, pemain asing berdarah Brazil, Thales Lima justru masuk dan menendang ofisial Persiba Balikpapan. Pada saat kejadian, tim dokter dari Persiba Balikpapan juga mengalami kekerasan yang diduga dilakukan oleh salah satu pemain Persipal. Kericuhan antara kedua pihak, Persiba Balikpapan dan Persipal sangat disayangkan pada pecinta sepak bola Indonesia. Kejadian itu menunjukkan betapa rentannya sepak bola berujung pada aksi kekerasan di lapangan hijau. Azwar Diman melaporkan untuk apa khabar.